Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kelly and Lilo the Poodle. Mungkin banyak dari teman-teman dog lovers yang sering mengalami anak anjingnya suka menggigit jari atau tangan seperti ini. Dalam video kali ini, saya akan berbagi sedikit tips untuk mengatasi hal tersebut. Yuk, tonton videonya sampai akhir. Jadi, pada dasarnya ketika anak anjing berusia di bawah 4 bulan, mereka biasanya akan suka sekali menggigit-gigit barang apapun, termasuk tangan manusia. Perilaku ini sangat wajar untuk usia mereka, karena yang pertama giginya mungkin sedang gatal, bisa karena sedang tumbuh gigi atau akan berganti ke gigi dewasa. Yang kedua, sedang suka-sukanya bermain, dan ingin mengajak kita bermain. Walaupun perilaku ini wajar, tetapi perilaku ini harus tetap kita arahkan dan kita latih. Jangan sampai merugikan kita, terutama ketika dibiarkan menggigit tangan sampai anjing tersebut dewasa. Ketika masih kecil mungkin terlihat mengemaskan dan tidak terlalu sakit gigitannya, tetapi kalau anjing sudah dewasa, pasti akan sakit banget kan? Ini dia tips untuk membuat anjing berhenti menggigit tangan kita. Yang pertama, berteriak dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Saat anak anjing bermain dengan kita dan mulai menggigit tangan, tunjukkanlah ekspresi kesakitan, dengan berteriak kencang dan melengking seperti ekspresi anak anjing bila kesakitan. Biasanya, anak anjing ketika kesakitan akan mengeluarkan suara melengking. Kita bisa ikuti suara tersebut untuk menunjukkan ekspresi kesakitan kita. Setelah itu, segera berhenti mengajak mereka bermain dan tinggalkan dia. Biasanya, anak anjing akan lebih sadar bahwa gigitannya saat bermain mulai menyakiti kita. Biarkan beberapa saat baru ajak mereka kembali bermain. Lakukan langkah ini terus-menerus secara berkala saat mereka mulai menggigit jari atau tangan. Yang kedua, ajak mereka bermain dengan mainan yang bisa digigit. Untuk mengalihkan perhatian mereka pada tangan kita, siapkan mainan-mainan yang bisa mereka gigit. Bisa dengan bola seperti ini, atau mainan yang terbuat dari karet. Atau ada juga mainan yang ketika ditekan berbunyi. Bisa membuat mereka semakin tertarik dan penasaran pada mainan tersebut, dibandingkan dengan tangan manusia. Anjing akan fokus pada bola atau mainan tersebut sampai dia puas menggigitnya. Atau bisa juga ajak mereka main tarik-menarik dengan mainan karet yang teman-teman punya. Misalnya, saya pakai mainan berbentuk tulang ini. Biarkan energi mereka tersalurkan ke mainan tersebut, bukan ke tangan manusia. Anak anjing biasanya sangat menyukai permainan ini. Biasanya mereka ingin berebut dan memiliki mainan tersebut. Bila teman-teman punya anjing lebih dari satu, bisa juga membiarkan mereka bermain satu sama lain dengan mainan tersebut. Kita cukup memperhatikan mereka bermain. Jangan sampai berebut sampai berantem. Kalau cuma main dan bisa kejaran, biarkan saja. Yang ketiga, pegang hidungnya sambil katakan NO dengan nada yang tegas. Ketika cara sebelumnya belum berhasil membuat anak anjing kita berhenti menggigit tangan atau jari, dan mereka masih sering menggigit tangan atau jari, pegang hidungnya dengan ibu jari kita. Dan jari lainnya biarkan di mulut mereka sambil katakan NO dengan tegas. Waktu kita pegang hidungnya, anjing biasanya akan tidak nyaman dan akan berusaha melepaskan gigitannya. Bila hal ini terus kita ulang, mereka lama-kelamaan akan menyadari bahwa ketika menggigit tangan, mereka akan merasa tidak nyaman, dan berikutnya mereka tidak akan menggigit tangan lagi. Cara-cara tadi harus teman-teman lakukan terus-menerus ya. Gak bisa instan, dan butuh proses yang lumayan lama, apalagi untuk mengubah sebuah kebiasaan alami seekor anjing. Tapi kalau teman-teman bisa sabar dalam melatih dan memberi tahu dengan tegas, pasti anjing teman-teman akan berhenti menggigit tangan ketika semakin besar. Oh iya, ketika melatih mereka untuk tidak menggigit tangan, jangan menggunakan kekerasan atau pukulan ke mereka, karena dikhawatirkan mereka akan ketakutan. Dan apabila sudah dewasa, dikhawatirkan mereka dapat menyerang balik kepada kita. Sayangi anjing kita, latih mereka dengan sabar. Nah, kurang lebih itu dia tips untuk melatih anjing agar tidak menggigit tangan. Saya juga masih belajar, jadi bila ada masukan atau info tambahan atau ada yang mau dikoreksi, bisa dituliskan di kolom komentar ya, supaya kita dapat sama-sama belajar menjadi dog lover yang baik. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.